Nah jadi teman-teman aku tuh mau mengementari ya ada beberapa teman-teman aku yang kayaknya udah pada ngebut banget untuk segera nikah gitu Nah beneran gak sih kamu tuh siap untuk menikah atau kamu itu udah iri banget dengan story-story orang yang lewat di beranda kamu Yang mereka rata-rata masih muda-muda udah menikah ya atau mereka udah menyelesaikan lah hari-hari jomblo mereka Pertanyaannya ya teman-teman kamu beneran siap atau kepingin? Karena beda loh orang kepingin sama orang yang udah siap Kalau orang yang udah siap untuk menikah berarti dia sudah memperciapkan ya hal-hal yang membuat dia nanti akan bisa melalui rumah tangganya Sedangkan orang-orang yang kepingin ya wajar mereka itu menikah gak bisa lama Kenapa? Karena cuma kepingin mereka gak punya sesuatu yang akan mereka bangun nantinya dalam pernikahan mereka gitu Cuma iri aja sama orang-orang yang kayak aduh kemana-mana berdua-dua gitu ya Kemana-mana kayak Romeo and Juliet gitu kemana-mana tuh bisa story bareng-bareng Enggak, enggak gitu Ya realistisnya enggak gitu Nah ini kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu begitu Jadi terlalu banyak bermimpi, terlalu banyak menghayal, terlalu banyak melihat story-story orang Jadinya kepingin gitu loh Padahal ya yang nomor satunya film Korea saat ini aja Gimana coba kamu bisa ngelihat bagaimana perjuangan dia dari awal sampai akhir untuk kemudian bisa mempertahankan pernikahannya Itu penuh dengan drama Ya penuh dengan drama Yang pertengkaran, yang cemburu, yang selingkuh Ya yang kemudian ke depan rumah tangga itu tidak nyaman dan segala macemnya Nah jadi menikah itu bukan kepingin Ya tetapi Menikah itu adalah ibadah Nah ini harus difahami oleh teman-teman Ya sehingga tidak masuk dalam pernikahan yang cuma sebentar Ya sebentar udah cerai gitu ya Sebentar aja udah ada ribu-ribu udah langsung ke mahkamah gitu minta dan segala macem Ini loh realisis itu pernikahan itu begitu gitu Nah makanya menikah itu bukan sesuatu yang mudah Tapi dia ibadah gitu Ya Jadi yang harus kamu persiapkan sekarang itu apa? Yuk sama-sama Belajar Islam Mana tahu ya kan Kamu yang belajar Islam Nah ternyata pasang kamu juga Mereka sedang belajar Islam Ya karena gak ada nih teman-teman ya Pasangan yang sempurna banget Itu gak ada gitu loh Romy and Juliet aja yang menurut anak-anak muda itu pasangan yang paling Apa? Yang paling git Ya Itu satu mati satu dimana gitu Jadi gak ada tuh orang yang sehidup semati Apalagi ujung-ujungnya tuh Pada bunuh diri dua-duanya Aduh hancur dunia Ya jadi Untuk kalian semuanya yang jomblo-jomblo Tolong ya Sebelum menikah itu belajar Islam dulu Ya Kalau belum belajar Islam Udah gak usah Gak usah mikir yang macam-macam deh Kenapa? Karena pernikahan itu Ya seharusnya Bisa sampai Membawa keduanya tuh ke syurga gitu Bukan berakhir dengan Neraka Berakhir dengan pertaka Berakhir dengan Keributan yang tidak ada ujungnya Itu Kamu tuh bener-bener jauh deh Ya Dari bagaimana Memaknai pernikahan itu sendiri gitu Nah makanya Jangan sering-sering Lihat story Orang Ya Jadi cemburu kan Tuh Makanya Jangan sering-sering Lihat story orang Karena apa yang kamu lihat itu Belum tentu Seperti itu Realitanya Oke Ya Jadi sekarang itu Fokus kamu adalah Yuk Belajar Islam Belajar bagaimana Islam itu Membangun keluarga Ya Jadi cinta aja Nggak cukup nih teman-teman Ya Tuh Jadi Mudah-mudahan Dan aku berharap Semoga Apa yang aku Sampaikan sama kamu Itu Nyampe ke kamunya Dan menjadi inspirasi Untuk semuanya Sub indo by broth3rmax